Cing-cing jelit dua. Wanita itu sambil memperhatikan keadaan di luar. Gumpalan-gumpalan salju mulai turun membuat cing-cing keheranan. Ini baru bulan tujuh, bagaimana mungkin turun salju? Untuk memastikannya, cing-cing menadahkan tangan menampung gumpalan putih yang berjatuhan itu. Benar. Salju. Salju di bulan ketujuh. Cing-cing tak habis pikir. Ia termenung memperhatikan salju yang mulai bertumpuk di tanah. Tiba-tiba natanya menangkap suatu gerakan. Ada benda putih yang bergoyang-goyang di sela-sela pagar. Cing-cing mendekat menghampiri. Dan ia mengenali benda. Itu. Kelinci. Seekor kelinci putih dengan matu yang merah lucu. Diulurkannya tangan untuk menangkap. Kelinci itu lari. Cing-cing mengejar. Sebentar saja ia sudah tertinggal jauh. Kelinci itu berhenti. Seolah menunggu. Tapi begitu jarak di antara mereka mengecil, ia mulai lari lagi dengan gerakan yang lincah luar biasa. Cing-cing mulai capek, tetapi ia tak putus asa. Kelinci itu terus dikejarnya, sekalipun beberapa kali ia sempat terjerembap di atas salju yang lunak. Lama-lama ia tak tahan lagi. Tanpa peduli akan sekitarnya, ia duduk di atas tanah berlapis salju itu. Kelinci putih, aku tak sanggup lagi, napasku habis, katanya tersengal-sengal. Kelinci yang dikejarnya berhenti berlari juga. Ia memandang nona kecil yang kelelahan itu kemudian maju beberapa tindak, berhenti lagi. Telinganya bergerak-gerak seolah menanyakan kenapa mereka berhenti bermain. Cing-cing menjadi gemas. Ia bangkit dan menubruk kelinci itu. Sekali lagi ia jatuh terjerembap, namun hanya salju yang berhasil ia pegang. Cing-cing mengejar lagi. Aku akan menangkapmu, kelinci kecil, katanya penuh tekat. Tiba-tiba ia berhenti berlari. Seseorang bertubuh tinggi besar telah terlebih dulu menghadang dan menangkap kelinci itu. Atia, panggil cing-cing girang. Ahoha, kau takkan bisa mengejar kelinci ini. Larinya jauh lebih cepat darimu, kata ayahnya. Aku tahu, kata anak itu, tapi aku tak mau menyerah. Aku yakin suatu saat aku bisa menangkapnya. Ya, suatu saat, tapi tidak sekarang. Kau harus mempelajari ginkeng, ilmu mengentengkan badan, dulu, baru dapat menangkap kelinci kemala ini. Atia, ajari aku ginkeng itu. Atia akan ajari mulai besok, kata atianya tertawa sambil memberikan kelinci itu dan menggendong cing-cing sekalian. Atia, kenapa kelinci ini disebut kelinci kemala? Karena warnanya putih, bulunya tebal dan halus, larinya sangat cepat. Sulit bagi orang yang ilmunya tidak tinggi untuk menangkap. Kau tahu, Ahoha, ketika bermain denganmu barusan, dia sudah berlari sangat-sangat pelan? Oh ya, kau bertemu ibumu. Cing-cing menggeleng. Belum. Kalau begitu dari mana kau dapatkan baju ini kau-kau yang memberikannya padaku, kau-kau? Ya, kau-kau yang cantik sekali. Itu orangnya, cing-cing menunjuk wanita cantik yang bergegas menghampiri. Kau-kau serunya. Lihat, aku punya kelinci putih yang lucu. Ahoha, itu bukan kau-kau, itu ibumu. Ibu, dia boleh memanggil apa saja padaku, kata wanita itu, yang sudah datang mendekat. Tidak bisa. Ia anakmu, maka ia harus memanggil ibu padamu. Wanita itu terdiam. Ia memandang suaminya dengan sedih. Ahoha, ayo panggil ibumu. Ibu, kata cing-cing tanpa ragu lagi. Hahaha, anak baik, anak baik, atianya memuji. Sudahlah, kata wanita itu. Hari mulai gelap, mari kita pulang. Baik, jawab suaminya. Cing-cing telah tidur di kamar batunya. Ia tak tahu ketika ibunya masuk dan duduk di tepi ranjang, memperhatikan. Kau memang mirip Ahoha, gumamnya, teringat akan anaknya. Akan hari-hari yang pernah mereka lewati bertiga suaminya. Ahoha memang serupa anak yang dibawa suaminya itu. Tak heran kalau laki-laki itu salah mengenali orang. Tetapi berbeda dari anak ini, Ahoha adalah seorang pemalu. Anak itu lemah lembut dan sangat mereka sayangi. Umurnya pun ada selisih tiga tahun. Hanya saja, ketika tiga tahun lalu anaknya meninggal karena sakit, umurnya memang sebaya anak ini. Sejak itu, suaminya jadi seorang yang ada terganggu pikirannya. Suatu waktu ia tampak normal, tapi di lain saat tiba-tiba berlari turun gunung dan mengatakan ia akan mencari anaknya yang hilang. Beberapa kali ia pergi dan mengatakan berjumpa anaknya di jalan. Tapi belum pernah ia culik anak orang lain dan membawanya pulang. Wanita itu menghela nafas. Tak disangka, Xiaohan ngei suaminya bisa jadi seorang yang demikian. Seandainya saja ilmunya tidak hilang, mungkin mereka masih dapat hidup seperti orang-orang lain. Tak perlu takut akan balas dendam orang lain. Sampai harus menyingkir ke gunung. Ia mengingat kehidupannya sendiri. Mengingat ketika pertama kali pergi dari negerinya dan melancong ke Tionggoan dan jatuh cinta pada negeri yang begitu besar. Dan bagaimana dengan kemahirannya bersilat, ia malang melintang di dunia Kang O, dunia persilatan. Dikenal sebagai Set Kau Sian Li, bida dari penjagal anjing, dikarenakan ia tak tahan melihat kezaliman meraja lelah. Sampai akhirnya ia dibokong seorang nenek kejam dengan jarum beracunnya yang jahat. Kalau tidak ada suaminya yang menolong dan merawat dia, barangkali takkan sempat ia menikmati dunia lebih lama lagi. Namun, sekalipun nyawanya tak jadi melayang, ia harus kehilangan ilmunya. Memang ia masih dapat melakukan gerakan-gerakan silat. Namun, tanpa dibarengi tenaga dalam, silat itu adalah seperti tarian indah, tidak terbahaya. Lang yein, sungguh jelek nasibmu, katanya pada diri sendiri. Ia menghela nafas kemudian meniup lilin di kamar itu hingga padam. Cing-cing termenung di depan kamarnya sambil mengelus-elus kelinci kemala. Sekarang kemanapun dan secepat apapun kelinci itu lari, cing-cing akan dapat mengejar dan menangkapnya. Ia juga tak pernah kedinginan lagi sejak ayahnya mengajarkan Carol mengatur hawa dalam tubuhnya supaya tetap merasa hangat. Apalagi atia juga mengalirkan tenaga dalam padanya. Ahoh ah! Ibu, cing-cing menoleh. Kenapa? Kau ingat akan keluargamu di kota cing-cing mengangguk. Kau rindu pada mereka sedikit. Lang yein menghela nafas. Kau salahkan atia karena membawamu ke sini buru-buru cing-cing menggeleng. Tidak, tentu saja tidak. Hanya saja aku merasa kesepian. Teman mainku hanya seekor kelinci. Lagi di sini tiap hari yang kulakukan itu-itu melulu. Makan, tidur, main. Untung atia mengajari ilmu ringan tubuh. Kalau tidak, uuh-uh, bosan. Sebenarnya di sini pun banyak yang bisa kau lakukan. Belajar menjahit, memasak, menyulam. Menjahit dan memasak ibu akan ajari aku, kan kau mau? Tentu. Daripada bosan. Tapi, nanti kalau semua sudah ku pelajari, apalagi yang harus kulakukan. Mungkin kau bisa belajar silat pada atiamu. Ibu juga dapat mengajarkan padamu. Kau mau? Mau, mau. Waktu di kota, ayahku juga mengajarkan silat padaku, oh ya. Coba kau perlihatkan pada ibu. Dengan senang hati cing-cing memamerkan apa yang sudah ia pelajari dari ayahnya. Bagus, bagus, kata ibunya begitu cing-cing selesai. Rupanya kau anak berbakat. Ibu akan senang mengajarmu. Tapi sekarang lebih baik kita siapkan dulu. Makanan untuk ayahmu sebelum ia pulang menangkap ikan. Ayo, aku kan mau belajar masa. Tentu mau, ibu. Cing-cing berlari mendului ibunya. Di belakang, Langyein mengikuti sambil teleng-geleng kepala melihat kelakuan anak itu. Ingat, Aho A. Pusatkan seluruh tenaga dan pikiran pada pukulanmu. Ayuhkan tangan kanan dan kiri sambung-menyambung seperti ini. Inilah Cianlan Ho Alian Ho Anciang, pukulan berantai seribu anggrek, yang pernah begitu disegani di Kang O. Nah, kau cobalah. Cing-cing meniru gerakan itu. Langyein mengangguk-angguk puas. Apalagi Cing-cing baru melihat satu kali, sudah meniru tepat. Bagus. Tak percuma ibu mengajarimu. Kelak, kalau weh-ekangmu sudah cukup, kau harus hati-hati dengan pukulan ini sebab dapat membuat orang mati seketika, mati tanya Cing-cing ngeri. Aku tak mau bikin orang mati, ya. Menggeleng-geleng tegas. Aho A dalam Kang O cepat atau lambat kau harus bikin mati orang, tiba-tiba Ciaw Hanai, atianya, telah berdiri di belakang mereka. Kenapa begitu, atia? Karena di masyarakat orang biasa saling bunuh. Kalau kau mau tetap hidup, kau harus bunuh orang lain lebih dulu. Cing-cing bergidik. Kalau begitu aku tak mau turun gunung. Lebih enak di sini. Tenang dan damai bersama ibu dan atia, katanya. Kau tidak bosan tanya ibunya. Beberapa bulan yang lalu kau bilang kesepian di sini. Sekarang tidak lagi, jawab Cing-cing. Di sini aku bisa belajar masak, menjahit, silat, meniup suling, memetik him, dan macam-macam. Niokyo, istriku, kau sudah ajarkan Aho A memetik him dan meniup seruling juga? Lang Yien mengangguk. Aho A, coba perlihatkan pada atia apa lagu yang sudah kau pelajari dari ibumu. Baiklah, atia. Tunggu sebentar, ya. Aku ambil himnya dulu. Cing-cing berlari masuk ke dalam rumah. Dia anak yang pintar bukan kata Chow Han Mei pada istrinya. Aku bangga punya anak seperti dia. Oh ya, Niokyo, sudah sampai manakah tingkat pelajaran yang sudah kau berikan padanya? Sudah pada tahap ketiga, pukulan berantai. Pada tahap ketujuh nanti, ia akan menguasai seluruh ilmuku. Ya, elak ia akan secantik dan sehebat ibunya. Lang Yien tersipu. Sayang, tenaga dalamku kini sudah hilang. Kalau tidak tentu perkembangan ajaran itu akan lebih pesat, katanya. Jangan terburu-buru. Belum sampai setahun ia sudah kuasai tahap ketiga tingkat akhir, itu sudah cukup, bukan? Paling sedikit tiga tahun lagi ia sudah kuasai seluruh ilmumu. Aku takut tak cukup waktu untuk itu, Gumam Lang Yien. Niokyo, apa katamu? Ah, tidak. EMH, ajaran Neikoko sendiri sudah sampai mana? Cukup cepatkah Ahoa menerima? Pertama-tama, Ahoa harus punya ginkeng yang baik dulu, baru aku bisa ajar dia. Kau tahu, bukan, ilmu silatku mengandalkan tenaga dan kecepatan. Tanpa ginkeng, sulit untuk mempelajarinya. Ah, Niokyo, seharusnya kau saja yang mengajar ginkeng pada Ahoa. Walau wei e, kangmu sudah hilang, tapi ilmu ringan tubuhmu masih lebih tinggi daripadaku, kata Han Nga'i. Wei koko janganlah khawatir. Begitu pukulan berantai Ahoa lancar nanti, aku akan ajarkan tahap keempat yang memperdalam ginkeng. Setelah itu Ahoa bisa belajar darimu. Han Nga'i mengangguk-angguk. Atia, tolong aku membawa him ini, kata Ching Ching sambil memeluk him kayu yang berat. Atianya membantu meletakkan alat musik itu di atas sebuah batu. Besar yang datar. Nah, coba kau mainkan sebuah lagu untuk Atia. Ching Ching mulai memetik him mengalunkan sebuah lagi. Jari-jarinya yang kecil agak kerpotan memetik senar, namun masih dapat bergerak lincah. Cao Han Nga'i dan Lang Ye'en saling berpandangan. Lagu itu membawa mereka ke masa lampau. Ke masa muda mereka. Lan Xiu Ye'en merenungi daun kecil dalam genggamannya. Hati ini tepat setahun ia berpisah dengan Ching Ching, Piao Mo'ai-nya. Ia ingat, hari terakhir itu. Ching Ching mengajak ia dan Ling Tan memetik daun ini di hutan kecil. Masih segar dalam ingatannya betapa Girang Ching Ching ketika berhasil meniupkan sebuah lagu. Ia sendiri sampai saat ini tak dapat melakukannya. Bukan apa-apa. Tetapi setiap kali melihat daun itu, ia ingat Piao Mo'ai-nya dan kemudian segera saja pandangannya kabur oleh air matu dan terisak-isak. Dengan demikian, bagaimana mungkin ia dapat lakukan hal itu? Ia menghela nafas dan menghapus air matu yang mengalir di pipinya. Sejak Ching Ching pergi, Siok Siok dan Siok Bo menjadi amat sayang padanya. Mereka memanjakan dia lebih daripada Ching Ching. Namun beberapa lama kemudian Siok Sioknya menyibukkan diri dengan urusan partai. Tinggal Siok Bo-nya yang masih sempat memperhatikan. Sehari-hari ia bermain dengan Ling Tan. Mulanya memang menyenangkan. Ling Tan selalu menuruti kemauannya. Tapi lama-lama bosan juga. Ia jauh lebih menyukai. Ching Ching yang selalu memaksakan kehendak tapi sekali-sekali mengikuti keinginan Piao Chia-nya. Tapi yang cuma sekali-sekali itu rasanya lebih menyenangkan daripada setiap kali. Toa Siok Chia, ada apakah? Mengapa mengangis? Oh, Tan Koko, buru-buru Siok Ye'en mengusap air matanya. Tidak ada apa-apa, tapi mengapa menangis Ling Tan yang mengejutkan Siok Ye'en bertanya, apakah ada orang yang mengganggumu? Katakan, siapa orang itu, akan kuhajar dia. Tidak, tidak ada yang menggangguku. Aku cuma ingat pada, pada Ching Mo'ai, Siok Ye'en mulai menangis lagi. Wajah Ling Tan menjadi keruh. Ia sering menyalahkan dirinya atas kejadian di hutan kecil itu. Siok Ye'en mengetahui hal ini. Ia cepat-cepat alihkan pembicaraan. Ling Tan Koko, aku ingin memetik bunga. Aku antar, kata Ling Tan dengan wajah cerah kembali. Ching Ching memperhatikan ikan-ikan yang berkejaran di bawah lapisan es yang bening. Ia sedang berada di tengah danau yang membeku. Hari ini ibunya akan mengajarkan tingkat akhir tahap keempat, Sui Chiang Heng, berjalan di atas air. Ahaua, jangan kemana-mana. Ibu akan pulang untuk mengambil tali pelindung tubuhmu yang ketinggalan, ibunya berteriak. Ya, bu, aku akan menunggumu di sini. Ching Ching kembali memperhatikan ikan-ikan tersebut. Warnanya bagus-bagus. Ada yang kuning, merah, biru, ungu, hitam, belang-belang, dan macam-macam. Sekalipun demikian warna-warna itu agak mengerikan. Ikan-ikan yang ia lihat biasanya berwarna merah, kuning, atau hitam. Ada pula yang jingga. Tapi yang biru dan ungu, uh, baru sekarang ia lihat yang macam demikian. Tapi ikan yang bergerombol itu nampak tidak membeda-bedakan warna. Kelihatannya mereka sedang mengobrol dengan mulut yang selalu membuka-menutup. Eh, tunggu dulu. Menurut Meng Sian Seng, ketika ia dan Piao Chianya dulu menanyakan mengapa ikan selalu mengobrol, katanya ikan-ikan itu sedang bernapas, bukan. Bercakap-cakap. Tapi kata Meng Sian Seng juga, untuk bernapas dibutuhkan hawa, udara. Apakah di bawah es juga terdapat udara? Selagi cing-cing berpikir demikian, tiba-tiba matanya menangkap suatu bayang putih yang meluncur cepat di bawahnya. Bayangan itu membuat gerombolan ikan tadi buyar. Ketika bayangan itu diam, barulah cing-cing dapat jelas melihat bentuknya. Tak lain adalah seekor ikan berwarna putih bersih laksana salju. Tapi bentuk ikan. Itu aneh. Matanya menonjol keluar. Di atas kepalanya terdapat semacam jengger berbentuk bunga putih yang selalu bergerak-gerak. Memiliki dua kumis panjang di sisi atas mulutnya. Badannya tidak aneh, sama seperti ikan-ikan yang lain. Tetapi ekornya lebak-ar sekali, untuk ukuran seekor ikan tentunya. Ikan itu menggerak-gerakan ekor dan jenggernya dengan angguk kemudian berenang pelan-pelan menuju ke tengah-tengah danau. Tiba-tiba sebuah bayangan keperakan menabraknya. Kemudian kelebatan-kelebatan warna putih dan perak silih berganti membuat cing-cing yang melihat pusing dibuatnya. Tapi ia menduga kalau ikan putih dan makhluk perak tersebut sedang berkelahi. Bayangan ikan yang sedang bertempur itu bergerak ke tengah diiringi gerombolan ikan yang lain. Cing-cing menjadi tertarik. Pelan-pelan ia mengikuti arah gerak ikan-ikan itu sampai ke tengah danau yang esnya nampak lebih bening dan licin. Beberapa saat ia perhatikan ikan yang bertempur itu. Tiba-tiba ia rasakan es yang dipijaknya bergerak. Ia kehilangan keseimbangan dan terperosok ke air yang dingin, tepat menuju ikan yang sedang berkelahi itu. Cing-cing merasakan sesuatu yang dingin berlendir menggores pipinya. Tapi ia tak sempat memikirkan makhluk apakah itu. Tubuhnya seolah tersedot ke bawah. Dan gerakan air, mungkin karena ikan-ikan yang berenang serabutan, membuatnya terseret beberapa saat ke pinggir. Dirasanya dada yang susat. Air sempat masuk ke perutnya lewat mulut dan hidung. Ia cepat menutup jalan pernafasan dan mencari lubang tempat ia terperosok tadi. Tapi, setelah berenang berputar-putar beberapa saat, tak ditemukannya juga tempat itu. Dadanya semakin susat. Matanya mulai berkunang-kunang. Nekat, ia mendorong es di atas kelapanya dengan kedua tangan. Tapi, betapa kerasnya. Barangkali disebalah. Sini es lebih tebal daripada lapisan es yang amblas tadi. Ia mulai kedinginan. Cepat-cepat dia lakukan ajaran atianya yang membuat suhu tubuh panas. Tapi, napasnya sudah habis. Paru-parunya seolah akan meledak. Panik, dipukul-pukulnya es dengan kedua tangan. Namun, beberapa lama kemudian tenaganya habis. Ia memejamkan mata pasrah. Lang Ye In berlari menghampiri suaminya yang sedang berlatih. Wa Eko, adakah kau melihat anak kita? Bukankah ia bersamamu tadi? Ya, tadi ia memang bersamaku. Namun kemudian ku tinggal sebentar di danau untuk mengambil tali. Waktu balik lagi, Ah Hoa sudah tak ada. Ku pikir ia kemari minta. Kau temani. Tidak, ia tidak kemari. Aduh, jangan-jangan ada orang menculiknya. Cao Han Wei menghunus pedang besarnya. Ah Hoa, tunggu. Atia akan menolongmu. Ia berlari ke arah danau. Lang Ye In mengikuti dari belakang. Wa Eko, barangkali orang tua Ah Hoa yang membawa dia pergi, kata Lang Ye In begitu mereka tiba di tepi danau. Niwokyo, kau ini bagaimana? Orang tua Ah Hoa kan kita sendiri. Eh, kau lihatlah lubang di tengah danau itu. Astaga, jangan-jangan Ah Hoa terjeblos ke sana. Cao Han Wei melompat ke tengah danau dan mendarat tepat di samping lubang itu. Namun es di bawah kakinya retak. Cepat-cepat ia melompat lagi ke tempat lain. Tapi didengarnya bunyi keretakan yang lain. Terpaksa ia melompat lagi. Demikian beberapa kali sampai akhirnya ia berdiri di lapisan es yang cukup tebal, jauh. Dari lubang tempat cincin terperosok. Berengsek aku tak dapat mencapai tempat itu dengan kesal ia membanting kaki membuat es di bawahnya berderak untuk kesekian kali. Wa Eko, biar aku saja yang ke sana. Badanku lebih ringan darimu. Kau ke pinggirlah. Lang Y.I.N. melompat-lompat ringan di atas es itu. Ia berhenti di tempat es-es yang retak tanpa khawatir terperosok. Ginkangnya memang tinggi. Selain gurunya sendiri, tak ada manusia lain yang dapat menandingi dia. Wanita itu melihat ke sekeliling tempat kakinya menapak. Agak jauh di sebelah sana, di bawah permukaan es, dilihatnya sebuah bayangan biru. Cepat-cepat ia hampiri. Ya, itu baju Ahoa anaknya. Wa Eko, Wa Eko. Ini, di sini katanya terbata. Cao Hang Mei begegas benghampiri. Dengan menghampiri. Dengan menggunakan seluruh kemampuannya meringankan badan, dapat juga ia sampai di tempat itu. Niokyo, kau minggirlah. Biar ku hancurkan es ini dengan pedangku, Lang Yee Ien menyingkir ketepian. Kau sendiri bagaimana, Wa Eko aku bisa menjaga diri. Hang Mei mengayunkan pedangnya. Es itu terbelah-belah menjadi potongan kecil. Cepat-cepat disambarnya tubuh cincin dan melompat ke pinggir, menyusul istrinya. Dibaringkannya anak itu di tanah. Lang Yee Ien ketakutan melihat betapa pucat wajah anaknya. Wajah yang biasanya berseri kemerahan kini dingin, putih kebiruan. Tak terasa air matanya mengalir. Apakah, apakah dia, sudah mati? Tanya wanita itu pada suaminya yang memerik sana di cincin. Aku takut, jawab Han Wee. Paru-parunya sudah banyak kemasukan air. Ia pasti kedinginan di bawah sana. Darahnya, darahnya mungkin membeku. Lang Yee Ien meletakkan dua jarinya di depan hidung cincin untuk mengetahui sudah mati kah anak itu. Napasnya sudah tak ada lagi jeritnya panik. Ia menubruk anak itu sambil menangis terseduh-seduh. Ahroa mati. Ia mati untuk kedua kalinya. Sekali lagi ia kehilangan anak, tapi kali ini ia sendirilah penyebabnya. Seandainya saja ia tak membawa anak itu ke danau, kalau saja ia tak terburu-buru mengajarkan ilmunya pada anak itu, pasti sekarang Ahroa masih hidup, mungkin sedang berkejaran dengan kelinci putihnya. Dia mati, desah wanita itu. Aku penyebabnya. Aku tak akan bisa ampuni diriku sendiri. Tidak tiba-tiba suaminya berdiri dan berteriak. Ahroa tidak boleh mati. Anakku tak boleh mati. Ia memondong anaknya dan berlari pulang. Cing-cing libaringkannya di ranjang batu. Pendiangan di bawahnya dinyalakan. Cao Han Mei duduk di dekatnya sambil memegangi tangan mungil yang dingin. Ahroa kau istirahatlah, katanya. Besok Atia akan mengajakmu menangkap ikan. Besok kau bangun pagi-pagi, ya? Kita pergi sama-sama. Lang Y.I.N. memperhatikan di pintu kamar. Dulu waktu anak kandung mereka meninggal, begitu juga kelakuan suaminya. Berhari-hari ia mengajak bicara jenazah anak. Mereka sampai-sampai untuk menguburnya Lang Y.I.N. harus menipu suaminya lebih dulu. Waiko, Ahroa sedang beristirahat. Janganlah kau ganggu dia. Bukankah kau sendiri harus beristirahat juga, katanya menegur di antara isak tangisnya. Hari masih sore, matahari belum lagi terbenam. Biarlah aku menunggui Ahroa di sini. Lang Y.I.N. tidak berkata apa-apa lagi. Ia keluar berlari ke kamarnya sendiri dan menumpahkan tangisnya di sana. Malam ini adalah malam ketiga Ahroa terbujur kaku di ranjang batu. Lang Y.I.N. duduk di sampingnya memandangi wajah anak itu. Hari-hari terasa sepi tanpa celoteh manja gadis kecil ini, tanpa derap kakinya yang kecil, tiada lagi tawanya yang riang yang membuat orang lain ingin tertawa juga. Takkan terlihat lagi metu yang bening bercahaya dan pipi yang montok kemerahan. Yang tinggal hanyalah sosok yang dingin, terbaring, tak bergerak. Dua malam Chowhangi menunggui kamar ini. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Dalam waktu yang singkat itu wajahnya menjadi bertambah tua. Sering ia menanyakan mengapa Ahroa tidak mau bangun. Tingkah suaminya bagaikan seorang anak yang pulos, lugu, tak mengenal arti kematian. Hal ini membuat Lang Y.I.N. semakin berduka. Hanya malam ini Hanwe berhasil dibujuk untuk makan. Dan dalam makanan itu Lang Y.I.N. membubuhkan sedikit obat tidur supaya suaminya dapat beristirahat. Ia sendiri ganti menjaga Ahroa. Ahroa, betapa sayang aku dan Atia padamu, gumam Lang Y.I.N. Ia dan suaminya memang sangat sayang pada anak itu. Memang Ahroa yang sekarang berbeda dengan Ahroa yang dulu, namun setelah kehilangan yang pertama, mereka menjadi lebih sayang pada Ahroa yang baru. Apalagi pembawaannya yang lincah cepat sekali merebut kasih sayang mereka. Lang Y.I.N. sadar. Ahroa yang sekarang bukanlah anak kandungnya. Bahkan nama anak itu yang sesungguhnya ia tak tahu. Tetapi hatinya sedih. Bahkan lebih dari kematian anaknya yang pertama. Baru setahun Ahroa membawa kegembiraan kepada mereka. Ia dan suaminya. Mengapa maut begitu cepat merenggutnya? Tidakkan dapat menunggu beberapa tahun lagi? Lang Y.I.N. bahkan rela menukar sisa hidupnya dengan nyawa anak itu. Wanita itu mulai terseduh. Ia memeluk Ahroa dan meletakkan kepalanya di atas dada anak itu. Ia menangis beberapa lama sampai akhirnya terhidur. Lang Y.I.N. terjaga. Sesaat ia tak tahu apa yang membuatnya terbangun. Dibukanya mata. Apakah suaminya datang? Tidak. Tak ada suatu suara pun di luar. Lang Y.I.N. menajamkan telinganya yang sudah terlatih. Tapi suasana sunyi. Tak ada suara seekor binatang malam sekalipun. Ia bahkan dapat mendengar detak jantungnya sendiri yang berdebar lemah. Tunggu. Ia dapat merasakan legup cepat jantungnya. Jadi, apa yang sesungguhnya ia dengar? Ahroa. Lang Y.I.N. baru tersadar kepalanya beralaskan tubuh anak itu. Rupanya ia tertidur dalam posisi duduk. Berarti. Ahroa belum mati. Ia belum mati. Lang Y.I.N. hampir tak percaya. Untuk memastikan, ia perhatikan anak itu. Tubuhnya masih sebeku dan sedingin kemarin. Napasnya pun tidak terasa. Barangkali suara detak jantung itu hanya khayalan saja. Tapi Lang Y.I.N. benar-benar ingin percaya bahwa anaknya masih hidup. Ia menempelkan lagi telinganya ke dada Ahroa dan detak itu terdengar lagi. Bukan main gembiranya Lang Y.I.N. Beberapa saat ia hanya bisa duduk terlongong-longong. Tetapi saat berikutnya ia berlari secepat mungkin. Ia berlari mendapati suaminya yang masih tertidur di kamar lain. Waiko. Waiko. Bangun di guncangnya badan laki-laki itu dengan keras. Tapi biarpun ia menjerit-jerit, suaminya belum bangun juga. Rupanya perngaruh obat yang diberikan tadi masih kuat. Sebagai usah terakhir Lang Y.I.N. menyambar secawan teh dan menyiramkannya ke wajah Tshauhangai. Laki-laki itu gelagapan terbangun. Niyoko, ada apakah? Kau mimpi menyiram tanaman, ya? Waiko, kau bangunlah. Cepat ada apa? Aku masih ngantuk, Ahroa. Dia. Begitu mendengar nama anaknya disebut, bagai terbang Han Mei pergi ke kamar Ahroa. Tidak kenapa-kenapa, katanya. Dia, dia masih hidup. Ya, dia hidup. Hanya tidurnya lama sekali. Lang Y.I.N. bingung bagaimana Kero menyampaikan berita itu. Maksudku, maksudku. Koma ia mencari kata-kata yang tepat. Maksudku dia, dia hampir bangun. Hampir bangun, hampir bangun. Horea Tshauhangai memegang tangan istrinya dan melompat-lompat girang. Lang Y.I.N. ikut larut. Keduanya bertingkah laku bagai dua anak kecil yang kesenangan. Tau-tau Han Mei berhenti. Ia merabai tubuh Ahhoa. Badannya dingin. Dia. Kedinginan. Niyoko, cepat sediakan air panas untuk merebusnya. Mi, mi, merebus Lang Y.I.N. membelalak. Sudah sampai begitu gawat kah kesintingan suaminya. Ia, merebus. Ayo, cepat, Niyoko. Mungkin kemarin-kemarin darahnya beku sehingga tidur tidak bangun-bangun. Sekarang kita harus bikin darahnya lancar lagi. Lang Y.I.N. baru mengerti. Ya, ya, barangkali suaminya benar. Ia sangat sayang, Pad. Ahhoa. Tak mungkin berniat mencelakakan. Cepat-cepat ia ke dapur mengambil ember besar dan kayu bakar. Segalanya ia persiapkan demi anaknya. Demi Ahhoa. Hampir empat hari Ahhoa direbus. Lang Y.I.N. nyaris putus asa lagi. Tapi semalam napas anaknya mulai teratur. Cepat-cepat ia diangkat dari air panas sebelum matang di sana. Hari selebihnya Han Mei yang berusaha melancarkan jalan darah gadis kecil itu dengan tenaga dalamnya. Setelah lewat sehari, Ahhoa dibiarkan terbaring. Han Mei dan istrinya menunggui. Kini Ahhoa benar-benar seperti tidur. Suhu badannya normal, pipinya mulai memerah. Tinggal menunggu ia tersadar. Ching-ching membuka mata. Samar-samar dilihatnya kedua orang yang menunggui. Ia tersenyum. Atianya tersenyum juga. Ching-ching menoleh ke arah Lang Y.I.N. Ibu angkatnya itu tersenyum manis sekali tapi air matanya juga mengalir deras. Ingin Ching-ching menanyakan mengapa wanita itu menangis. Tapi, uh, tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Lang Y.I.N. melihat bibir anak itu bergerak-gerak. Ia tidak dapat menangkap kata-kata yang ingin diucapkan. Ahhoa, kau haus. Biar ibu ambilkan minum. Ching-ching dibantu minum. Setelah itu barulah ia dapat keluarkan suara. Itu pun masih serak. Ibu, kenapa menangis? Apakah karena Ahhoa lakukan kesalahan Lang Y.I.N. menggeleng? Kalau begitu pasti Atia. Atia ganggu ibu, ya. Atia jangan akal, lihat. Ibu jadi menangis. Kata Atia, orang menangis itu jelek. Makanya Atia jangan bikin ibu jadi jelek. Cao Han Mei tertawa. Tidak. Lain kali Atia tidak nakal lagi, Atia, kemarin, di danau, kulihat seekor ikan putih yang aneh. Ching-ching berceloteh. Lang Y.I.N. senang anaknya sudah begitu bergembira. Ia sendiri pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Ahhoa, kau tahu, tidak, kata Han Mei selesai Ching-ching bercerita, kau tidur selama sepuluh hari? Atia dan ibumu sampai khawatir sekali. Aku tidur selama sepuluh hari Ching-ching terlompat duduk. Rasanya sebentar. Kalau begitu ternyata aku anak malas. Atia, siapakah yang membantu ibu ketika aku tidur? Ibumu mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Pintu terbuka. Lang Y.I.N. masuk membawa makanan. Ayo, makan dulu. Hari ini kita makan di kamarmu, Ahhoa. Ching-ching bersorak girang. Ahhoa, kata Atianya. Kau makanlah yang banyak supaya cepat sehat. Ching-ching mengangguk dengan mulut penuh makanan. Sejak itu Lang Y.I.N. dan suaminya semakin sayang pada Ching-ching. Sekalipun demikian mereka tidak kapok memberi ilmu serta latihan yang berat. Terutama Lang Y.I.N. yang berambisi menurunkan seluruh ilmu yang pernah ia pelajari. Kini Ching-ching hampir menguasai semua jurus Gin-keng ibunya. Tinggal tiga jurus lagi. Lian Hoa Sui Siang, teratai di atas air. Yap Siang Hui, terbang di atas daun. Dan Lan Hoa Hui Hang Ciu, anggrek melayang tertiup angin. Hari ini mereka tak dapat berlatih. Salju turun begitu lebat. Ching-ching sendiri tidak berkeberatan berlatih di antara gumpalam-gumpalan putih itu. Tapi ibunya melarang. Karena itu mereka menghabiskan waktu dengan bermain musik di depan jendela. Lang Y.I.N. memetik kecapi, Ching-ching meniup seruling. Lagu yang mereka mainkan menyatu dengan angin yang bertiup. Lang Y.I.N. menjadi terharu sendiri. Lagu itu adalah lagu asal negerinya yang jauh. Negeri yang begitu lama ia tinggalkan. Lang Y.I.N. menghentikan permainannya. Ching-ching ikut berhenti juga. Mulutnya terbuka untuk bertanya, Tapi melihat wajah ibunya yang keruh, bibirnya terkatup lagi. Ahoa, pernahkah kau rindu akan rumahmu, keluargamu, atau teman-temanmu yang dulu tanya Lang Y.I.N.? Kadang-kadang. Lalu apa yang kau lakukan kalau rindu pada mereka? Ku bayangkan aku sedang bermain dan bercanda dengan mereka. Lalu apakah rasa rindu itu hilang? Tidak. Malah bertambah. Jawaban Ching-ching membuat Lang Y.I.N. terkejut. Bukankah kau akan bertambah sedih nantinya tanya wanita itu heran? Bukan, hanya bertambah rindu. Dan rindu itu akan kukumpulkan sampai banyak a-a-a sekali supaya nanti kalau bertemu dengan mereka, senangnya juga banyak sekali. Lang Y.I.N. tertawa. Ia tak dapat mengerti jalan pikiran Ching-ching, tapi ucapan. Anak itu dirasanya lucu. Ahoa, ah, bukan, bukan Ahoa. Namamu yang sebenarnya bukan Ahoa, kan? Siapa namamu? Ching-ching. Limeh-ching. Kau tidak keberatan kalau kami panggil Ahoa? Tidak. Aku tidak peduli orang mau panggil apa. Asal orang baik padaku, aku sudah senang. Ahoa, dengarlah. Nanti kalau kau pergi dari sini, gunakanlah namamu yang sebenarnya. Mengapa begitu, Bu? Orang tuamu memberi nama, artinya mereka sayang padamu. Karenanya hargalah kasih sayang mereka dengan menjaga nama baikmu. Tapi, Bu, supaya nama mereka tidak rusak. Kalau aku berbuat salah, bukankah lebih baik menggunakan nama lain? Kau belum mengerti. Nanti kalau kau sudah besar, kau akan tahu. Tapi aku tidak akan pergi. Aku sudah berjanji pada Atia untuk menjaga Ibu. Suatu saat kau harus pergi juga. Sudahlah, kita siapkan saja makanan untuk Atiamu. Ibu akan buatkan sop ikan yang enak untuk makan siang kita. Dalam mengajarkan jurus-jurus terakhir ginkangnya, Leong Yeen harus meminta bantuan suaminya yang bertenaga besar supaya menjaga cing-cing dalam latihan. Pinggang cing-cing dililit sebuah selendang yang ditenun dari serat tipis yang kuat dan panjang. Sisa lilitan itu dipegangi ayahnya sementara Leong Yeen memberi contoh. Untuk jurus Lian Hoa Sui Siang, mereka berlatih di Danau Beku yang esnya telah agak mencair. Berkali-kali cing-cing kecebur, tapi ia menanggapi dengan gembira sehingga ibu dan ayahnya tidak khawatir. Setelah berlatih sembilan hari, cing-cing dapat menguasai dengan baik. Jurus berikutnya adalah Yap Siang Hui. Kali ini mereka berlatih di hutan. Selendang tipis masih melilit cing-cing. Han Hui terpaksa ikut melompat-lompat dengan meringankan tubuh. Mula-mula cing-cing melompati pohon-pohon kecil, melompat dari satu pohon ke pohon lain dengan cara menjejak ujung pohon menggunakan ujung depan alas kakinya. Semakin lama pohon yang dilompati semakin tinggi. Hari ini cing-cing harus berlatih menggunakan daun-daun di pohon-pohon yang tertinggi di hutan. Ingat, Ahoa, pusatkan seluruh konsentrasi pada ujung jari kakinya. Jangan sampai kau menjejak angin. Kau belum sampai pada tahap itu. Cing-cing mencoba menuruti ajaran ibunya. Ia meringankan tubuhnya mencoba mencapai puncak tertinggi. Yang pertama dan kedua gagal. Tapi ia tidak cedera karena atianya selalu siap melompat menyelamatkan. Kali yang ketiga ia berhasil. Setelah itu mudah saja baginya untuk melompat ke beberapa pohon lain. Pohon-pohon di sebelah utara hutan agak gundul. Cing-cing harus menengok ke bawah supaya pijakannya tepat. Cing-cing melihat betapa jauh ia dari tanah. Kalau jatuh, ia bergidik. Konsentrasinya buyar. Dengan cepat tubuhnya melayang ke bawah. Cao Han Mei terkejut. Cepat-cepat ditariknya selendang. Tapi angin bertiup. Arah selendang yang tegang melemceng, membuat cing-cing tersangkut di pohon. Langyein memburu ke pohon itu. Han Mei menyusul. Ia pun ikut melompat ke atas. Cing-cing tingsan. Wajahnya pucat, kemungkinan akibat keterkejutan jatuh dari tempat yang tinggi. Pelajaran tertunda. Kaki cing-cing terkilir. Bulan kedua barulah ia berhasil menguasai jurus tersebut. Jurus terakhir dipelajarinya dalam waktu tiga bulan. Kini ia dapat melayang lama di udara. Dengan sedikit latihan lagi ia akan dapat melebih atianya dalam. Ginkeng. Selain latihan dari ibunya, cing-cing juga belajar dari atianya. Kadang-kadang ia bingung sendiri dengan ajaran ibunya yang lambat gemulai dan dengan ajaran atianya yang cepat dan keras. Tapi dengan cepat ia dapat menyesuaikan diri. Hari masih pagi benar. Cing-cing dan atianya berjalan menuju danau. Mereka akan menangkap ikan. Langyein tinggal sendirian di rumah. Ia membuka lemari dan mengambil sehelai pakaian yang setengah jadi dari dalamnya. Pakaian itu ia buat untuk cing-cing. Pakaian diari sutra yang mahal dengan model pakaian negeri asal wanita itu. Ia kasihan melihat cing-cing. Ketika datang kemarin dulu, pakaiannya halus dan indah. Kini gadis kecil itu hanya memakai pakaian dari kulit binatang yang dijahit kasar dan sederhana. Sengaja ia buatkan pakaian model begitu supaya anaknya berbeda dari anak-anak lain. Di samping itu dengan kera demikian kerinduan akan tanah airnya sedikit terhapus. Langyein menjahit sambil mengenangkan masa kecilnya. Tiba-tiba saja dadanya terasa sakit. Tangannya gemetar. Jarum dan kain yang ia pegang meluncur ke tanah. Sialan, rupanya racun si nenek jahat Kim Hoap Popo, nenek bunga mas, sudah sampai di jantungku. Langyein mengumpat. Rupanya aku sudah harus mati. Ia menyeret badannya ke ranjang dan berbaring. Pingsan. Ibu. Ibu, aku bawa pulang ikan yang besar sekali. Cing-cing berlari ke dapur. Tapi yang dicarinya tidak ada di sana. Cing-cing keluar. Ibu, ibu. Bersembunyi di mana anak itu meletakkan ikan yang di bawahnya. Atia, lihat ibu katanya ketika Cao Han Wei menghampiri. Tidak ada di dapur. Di kamar barangkali. Cing-cing segera menuju kamar. Benar, ibunya ada di situ. Terbaring dan wajahnya pucat bukan main. Ibu, bangun, ibu, kata cing-cing kuatir. Ibu sakit, ya? Biar ku buatkan sop ikan untukmu. Ibu, jawab aku, ibu. Tapi Langyein diam saja. Atia, a-a-a cing-cing berteriak memanggil. Cao Han Wei segera datang tergopoh-gopoh. Ada apa itu, ibu? Han Wei segera memeriksa keadaan istrinya. Celaka, racun di tubuhnya sudah sampai ke jantung. Han Wei membantu istrinya duduk. Ia sendiri bersilah dan mulai menyalurkan. Le Wei e-keng untuk mengeluarkan racun. Cing-cing ingin bertanya, racun apa yang mengeram dalam tubuh ibunya? Tapi dengan melihat kelakuan atianya saja pun ia sudah tahu, pasti racun yang sangat jahat menyebabkan ibu angkatnya menderita. Sudah kira-kira seperti tanak nasi, Langyein membuka mata. Ia tersenyum ketika melihat cing-cing memandang khawatir. Ia berkata juga pada suaminya, Wei ko, sudahlah, aku sudah baikan. Han Wei menghentikan penyaluran tenaganya dan membaringkan istrinya. Wei, ko, aku ingin berdua saja dengan Ahoa. Tanpa berkata-kata Han Wei meninggalkan kamar. Langyein memandang cing-cing. Matanya mulai berkaca-kaca. Ibu, jangan menangis. Apakah sakit sekali Ahoa sebenar ibu akan pergi, jauh sekali, ke manakah itu? Kelangit. Wajah cing-cing memucat. Dulu ia punya nenek yang sering sakit-sakitan. Lalu suatu ketika ia dapati neneknya tidur tak bangun lagi. Ibu kandungnya bilang, nenek pergi ke langit menjadi Sian Li, Dewi. Lalu apakah ibu angkatnya ini akan tidur juga dan tak bangun-bangun lagi seterti tia-tianya bilang, mati. Kau sudah tahu kan tentang Kim Hoa Popo tanya Langyein. Cing-cing mengangguk pelan. Racun nenek jahat itu sudah sampai ke jantungku. Jadi aku. Tidak, ibu tak akan mati, pasti ada pemunahnya, Kim Hoa Popo pasti punya, ibu tenang saja, aku dan Atia akan cari dia sampai ketemu, kalau dia tak mau beri, kita bisa paksa, ibu pasti sembuh, ibu takkan. Cing-cing mengatakan semua itu dengan cepat tanpa jeda dalam satu tarikan napas panjang. Suaranya gemetar. Tapi ia akhirnya berhenti dan menangis karena sadar, apa yang dikatakannya tak akan terjadi. Ahoh ah, kau harus tabahkan hatimu. Kalau tidak, siapa yang akan urusi Atiamu? Aku tahu kau rindu keluargamu, tapi Atiamu tak punya siapa-siapa lagi. Kau harus janji. Langsung saja cing-cing mengangguk-anggukan kepala. Lang yein mengambil pakaian yang sedang dikerjakannya. Ah, aku harus cepat-cepat menyelesaikan ini, katanya sambil tersenyum pahit. Ia tak tahu itu bakal terlaksana atau tidak. Ahoh ah, kau jangan bilang apa-apa tentang ini kepada Atiamu. Kau tahu sendiri dia seperti apa. Setelah itu ia langsung sibuk menjahit, jadi cing-cing pun keluar kamar. Baru pintunya dibuka, Han Ngei masuk. Waiko, ada apa tanya Lang yein. Ia takut suaminya mendengar percakapan tadi. Niokyo, kau sudah baik lagi, jadi aku hendak turun gunung. Ahoh ah akan temani kau di sini, kata Han Ngei. Lang yein merasa lega mendengar itu, tapi heran juga. Waiko, kau hendak kemana? Aku mau cari Kim Hoa Popo. Niokyo, kau sudah cukup menderita. Aku ingin dia rasakan juga sedikit penderitaanmu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Han Ngei meninggalkan kamar. Hari itu juga ia turun gunung, meninggalkan cing-cing dan Lang yein berdua. Cing-cing merawat Lang yein dengan penuh kasih sayang. Lewat beberapa hari, pada suatu pagi, cing-cing seperti biasa mengantarkan sarapan ke kamar Lang yein. Ia heran ketika melihat ibunya duduk di tempat tidurnya, tidak menjahit atau membaca buku seperti biasa. Ahoh ah, kemari sebentar, katanya perlahan. Cing-cing menaruh makanan di meja lalu mendekati ibunya dengan hati berdebar-debar. Lang yein menepuk sisi ranjangnya dan cing-cing duduk di situ. Lang yein mengambil sehelai pakaian dan sebuah batu giyok putih yang tadi terletak di sampingnya. Ahoh ah, aku ingin memberikan ini kepadamu. Cing-cing menerima kedua barang itu. Pakainya bagus sekali, kainnya halus, warnanya pun ceria. Batu giyok putih itu juga indah bukan main. Kalau biasa, cing-cing sudah berterima kasih bolak-balik dan parasnya jadi berseri-seri. Tapi sekarang ia hanya membisikkan terima kasih singkat dengan suara serak. Matanya sudah mulai merah. Cuma ini yang dapatku berikan. Kuharap kau akan menyimpannya selalu, kata Lang yein. Dari suaranya, kedengaran bahwa ia sedang menahan sakit. Cing-cing hanya mengangguk saja. Aku ingin kau mengurus atiamu seperti yang pernah ku bilang. Aku tahu akan makan waktu untuk cari dia. Tapi aku akan selalu bersamamu. Dengan batu giyok itu kau bisa selalu ingat aku dan rindui aku. Jadi kalau kita bertemu lagi di kehidupan yang akan datang, kau akan senang bertemu denganku karena tentu rindu yang kau kumpulkan sudah banyak sekali. Mau tak mau cing-cing tersenyum mendengar kata-kata itu. Tapi kemudian Lang yein meringis kesakitan. Ibu, kau, ah, hoa, ku, rasa. Ibu. Perkataan itu diucapkan sepatah-sepatah. Cing-cing, yang terus memandangi barang pemberian ibunya, harus menunggu sejenak untuk mendengar patahan berikutnya. Tapi setelah kata ibu, ia menunggu lama, tapi tak terdengar lagi suara Lang yein. Takut-takut ia menoleh. Ibu serunya, melihat Lang yein sudah menutup mata. Ia menggoncang-goncang tubuh orang, tapi ibunya tak bereaksi. Cing-cing menaruh jarinya di depan hidung Lang yein. Dia sudah tak bernafas. Dia sudah tidak bernafas. Dia sudah em. Tidak, dia belum mati. Cing-cing kan bukan tabib, tahu dari mana ia bahwa ibunya sudah mati. Masa hanya karena tak ada nafas jadi mati? Tidak, ibunya belum mati. Cing-cing memeriksa denyut na di Lang yein, tidak terasa apa-apa. Dicobanya mendengar detak jantung, tidak terdengar apa-apa. Tapi ia belum yakin. Ia tak mau ibunya mati. Ia harus tunggu sampai atianya datang. Baru ia bisa pastikan. Atia pasti dapat tentukan mati hidup. Cing-cing keluar kamar, keluar rumah, lalu duduk menunggu Hang yein meskipun di luar terasa dingin. Baru ketika salju turun, ia masuk ke dalam dan menunggu di depan jendela. Karena sudah kebiasaan, tanggan menggapai mengambil seruling dan mulutnya meniup. Memainkan lagu yang sudah dikenalnya, telinganya menikmati harmonisnya suara suling dan him. Tapi kali ini tak ada suara him yang menemani. Cing-cing diam mendengarkan, menunggu. Tapi tetap tak ada suara him yang datang ke telinganya. Diam-diam air matanya meleleh di pipinya. Ia sadar sekarang, ia tak akan pernah mendengar suara him itu lagi. Karena yang memainkannya pun sudah tak ada, pergi. Untuk selamanya. Untuk selamanya, lama sekali. Perlahan ia bangkit dan pergi ke kamar lang yein. Dibawanya jenazah ibunya keluar, dibaringkannya rapi-rapi. Lalu ia mulai menggali. Menggali lubang untuk tempat peristirahatan terakhir wanita itu. Setelah selesai, ia menghormat tiga kali di depan makam itu. Dan selama itu, air matanya tak pernah berhenti mengalir. Sekarang ia harus mencari atianya. Cing-cing segera bersiap untuk pergi. Pakaian dian batu giyok dari lang yein disimpannya baik-baik di dalam bundelannya. Hari itu, Limei-cing turun dari gunung leng yei yang sudah menjadi rumahnya selama, untuk mencari Ciu Han Nga'i. Cing-cing menuruni gunung. Ia mengenakan pakaian yang dibuat oleh ibunya dan tentu saja giyok putih dari ibunya harus juga dia bawa yang lain tak perlulah. Ia tak mau bikin badannya penuh dengan segala macam barang yang membuatnya kesulitan sewaktu berjalan. Cing-cing sampai di desa di kaki gunung leng yei. Ia segera menuju ke sebuah rumah makan dan masuk ke dalamnya. Barangkali ada atia di sana. Biasanya atia pergi ke sini untuk membeli arak. Bocah kecil, mencari siapakah tanya pemilik rumah makan. Mencari atiaku, jawab cing-cing. Bagaimanakah rupa atiamu itu? Tinggi besar, berjenggot lebat, dan membawa sebuah pedang besar aar, cing-cing membentangkan tangan untuk menunjukkan sebagaimana besarnya pedang itu. Apakah pedangnya digantung di punggung tanya seorang pelayan? Ya betul. Ada di sini kah dia? Tidak, jawab pelayan itu. Wajah cing-cing berubah keruh. Tetapi beberapa hari yang lalu ia lewat ke sini dan membeli dua guci arak. Kemudian pergi ke arah sana, pelayan itu menunjuk. Cing-cing segera lari ke arah itu. Pemilik rumah makan dan pelayanannya bengong. Apalagi ketika anak itu memutar arahnya dan kembali ke rumah makan tersebut dan berhenti tepat di depan si pelayan. Terima kasih, kata cing-cing, membuat kedua orang itu bertambah. Terheran-heran. Kemudian ia kembali berlari mengerahkan ginkeng supaya dapat dengan cepat mengejar atianya. Sepanjang perjalanan cing-cing bertanya pada setiap orang yang ia jumpai. Banyak yang menjawab dengan ramah, tapi tidak sedikit pula yang cuma terbengong-bengong menatapnya. Terutama pada bajunya yang tidak seperti orang kebanyakan. Cing-cing tidak punya uang. Ia bahkan tidak tahu nilai uang. Tapi ia mengerti bahwa segala sesuatu di desa harus ditukar dengan sesuatu. Karenanya, setiap kali merasa lapar, cing-cing mencari hutan atau sungai di mana ia dapat memperoleh binatang atau ikan untuk dimakan. Berhari-hari gadis kecil itu berjalan. Semakin lama badannya semakin lemah. Sekarang bahkan tidak kuat ia mengerahkan ginkeng. Apalagi hujan tak pernah turun beberapa hari ini. Matahari bersinar terik. Udara menjadi pengak dan panas. Tapi cing-cing berjalan terus dengan teabah. Hari ke-8, cing-cing tiba di sebuah perbukitan yang tandus. Tidak ada sungai di sekitar tempat itu. Tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang dan tak seorang pun berpapasan dengannya. Padahal cing-cing sudah kelaparan. Ia tak makan sejak kemarin siang. Semalam pun tidur dengan perut keroncongan. Panas matahari semakin menyengat. Cing-cing berjalan tertatih-tatih di atas tanah kering yang berdebu. Lehernya semakin kering. Perutnya melilit. Cahaya. Matahari berubah menjadi warna-warna aneh. Jingga, merah, kelabu, dan akhirnya hitam. Cing-cing tidak ingat apa-apa lagi. Kong-kong, kemarilah cepat. Ada anak mati di sini. Kasihan sekali, Yuklo memanggil-manggil. Orang tua yang berjalan di belakangnya bergegas menghampiri. Anak ini tidak mati, Yuklo. Cuma pingsan karena kepanasan dan tidak makan semalaman, kata orang tua itu. Baiknya kita bawa pulang saja dan dirawat di rumah. Anak yang dipanggil Yuklo menggandong bocah yang pingsan itu di punggungnya. Si kakek sendiri menggendong keranjang besar bertudung yang isinya obat-obatan. Kakek tersebut tak lain adalah Yukfung, seorang sin-si yang terkenal dengan gelar Yongfoa. Hari itu ia kebetulan lewat di tempat itu sepulang mengambil jamur obat tak jauh dari sana bersama cucunya. Yuklo, anak laki-laki berumur 12 tahun yang bersama si Tabib adalah cucu dari anak angkatnya sendiri. Ia tinggal bersama orang tuanya tak jauh dari rumah si dewa obat sehingga sering ikut pergi bersama kakeknya. Kongkong kenal anak ini? Tidak, jawab Yukfung. Tapi wajahnya mengingatkanku pada seseorang. Seseorang yang pernah menolongku. Apalagi dengan baju macam ini. Baju apa sih ini? Kok tidak seperti baju yang dipakai teman-temanku? Ini baju ala negeri Saie di dekat Tibet. Modelnya memang berbeda dengan pakaian di negeri kita. Kongkong pernah kesana? Sekali, itu pun tidak sengaja. Waktu itu Kongkong sedang berlayar ke sitok untuk mempelajari beberapa macam racun yang berhasal dari negeri tersebut. Di jalan, tiba-tiba badai mengamuk, memecahkan kapal yang ditumpangi. Entah berapa hari aku terapung-apung di laut, sampai seorang putri raja negeri Saie yang sedang berlayar menolong dan membawaku pulang ke negerinya. Apakah wajah anak ini mirip dengan yang menolong kakek itu tebak Yuklo? Ya, sangat mirip. Hanya saja saat itu putri tersebut sudah berumur kira-kira 17 tahun. Anak Yuk ini paling-paling baru 8 atau 9 tahun. Kongkong, apakah ada dua orang yang tidak punya hubungan darah tapi bisa sangat mirip satu sama lain? Di kolong langit banyak hal bisa terjadi. Sudahlah. Kita cepat-cepat saja berjalan supaya tidak kemalaman. Ching Ching Shuman. Yang pertama ia rasakan adalah leher yang kering. Haos, gumamnya serak. Seseorang meminumkan air kepadanya. Setelah lehernya dialiri air dingin yang segar, Ching Ching merasa enakan. Ia membuka mata. Seorang kakek tua duduk di smating tempat tidurnya. Dimanakah aku tanya Ching Ching? Kenapa bisa kes ini? Kau ada di Bukit Gioklem. Kami temukan kau di kaki bukit dalam keadaan pingsan. Ching Ching bangkit duduk dan menyoja. Terima kasih. Halo, apa-apa sudah menolongku. Jangan sungkan. Kita sesama orang memang tugasnya untuk saling menolong, seorang anak lelaki masuk ke kamar itu. Kongkong, ini obatnya, tapi, melihat Ching Ching sudah siuman ia sodorkan obat langsung pada anak itu. Ching Ching langsung meneguk habis. Istirahatlah, Kou Nio, eh. Kou Nio, namaku Ching Ching, kata Ching Ching. Tidak pakai Kou Nio. Yu Efung tersenyum. Baiklah, Ching Ching, kau istirahatlah. Yu Efung mengajak cucunya keluar. Ching Ching merebahkan kepala dan terlelap lagi. Beberapa hari Ching Ching dirawat di sana. Dengan cepat ia menjadi akrab dengan Yu Lo. Ching Ching sudah menceritakan bahwa ia mencari ayahnya. Yu Efung merasa tidak tega. Ia menahan Ching Ching lebih lama. Ching Ching tidak menolak. Ia senang bermain dengan Yu Lo. Ia juga senang membantu Yu Efung, yang dipanggilnya Kong Kong, menyembuhkan orang-orang. Setiap hari, banyak orang datang minta diobati. Kadang sampai tidak cukup satu hari untuk memeriksa. Ching Ching sering membantu sambil sesekali menanyakan ini itu. Dalam satu bulan ia sudah memahami beberapa macam penyakit dan pengobatannya sekalian. Suatu hari Yu Lo datang berlari-lari ke tempat kediaman kakeknya. Ching Ching panggilnya pada teman main yang sedang membantu kakeknya menjemur obat. Coba tebak apa yang ku bawa hari ini. Ching Ching mencoba mengintip apa yang dibawa Yu Lo di balik punggungnya, tapi tak berhasil. Terpaksa ia menebak-nebak. Ikan, terkanya. Salah. Jangkrik, Yu Lo memang suka membawa jangkrik untuk diadu. Bukan. Kue barangkali, bukan juga, nyerah deh. Yu Lo tertawa. Ia mengulurkan kedua tangannya yang membawa layang-layang dan benangnya. Layangan seru Ching Ching. Sudah lama sekali ia tidak main layangan, sejak dibawa ke gunung lengyei oleh atianya. Tia-tia membelikannya di kota, kata Yu Lo. Ayo kita main di lapangan, ayo kata Ching Ching. Tapi kemudian ia ingat akan pekerjaannya. Tidak bisa sekarang, katanya lagi. Aku sedang membantu kongkong. Yu Lo tampak kecewa. Padahal hari begini paling bagus-bagusnya main layangan. Ching Ching, kau pergilah. Semua ini sudah cukup, kata Yu Kfung. Sisanya tinggal sedikit. Kongkong bisa lakukan sendiri. Yu Klo bersorak. Kongkong, pergi dulu, kata Ching Ching. Dan Yu Klo bebareng seraya berlari pergi sambil berpegangan tangan.